Keluarga adalah tempat kita berbagi. Sharing cinta, kasih sayang, susah, senang, everything. Kita jalani bersama. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCPI. Selamat siang. Selamat siang, dok. Silahkan, apa keluhan Bapak? Bukan, bukan saya yang sakit, dok. Tapi istri saya. Saya bawa ini, dok. Hasil tes lab medical check-up istri saya. Saya coba baca, tapi saya kurang paham, dok. Istri saya sakit apa, dok? Jadi pasien secara Aurelia itu istri Anda? Iya, istri saya. Maaf, Pak. Tapi harus saya sampaikan. Istri Bapak menderita hepatitis toksik. Hepatitis toksik, apa itu, dok? Hepatitis toksik adalah kondisi di mana hati mengalami peradangan akibat paparan jat beracun. Bisa dari terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan yang tidak tepat. Ini termasuk penyakit berat, Pak. Dan penanganannya harus serius. Apa harus jawab nama, dok? Lebih dari itu, karena hati mengalami peradangan, mengalami penurunan fungsi hati. Harus segera mendapatkan tindakan medis. Bahkan dalam kondisi terburuk, pasien mungkin harus menjalani transplantasi hati. Mah, kabarnya sama saya. Ah, gimana? Udah sembuh. Kok gak main kesini lagi? Mah, kabarnya baik-baik aja. Tapi untuk sementara waktu, memang belum bisa main isinya dulu, sayang. Sepertinya Andin menutupi sesuatu. Tapi ya, gak mungkin juga saya tanyakan sekarang. Andin pasti menjaga supaya Rena dan Askara tidak mendengarnya. But hopefully, ini bukan kabar buruk soal Bu Sarah. Semoga keadaan Bu Sarah benar-benar sudah membaik. Dan cepat pulih seperti harapan kita semua. Assalamualaikum. 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 Bapak. Kenapa? Mama butuh bicara sama kami. Oh. Ayo, gimana? Bawang kerja? Bentar. Bentar yang ini ya. Ayo, ya, ya. Iya, ya. Ya Allah. Kenapa penyakit seberat ini harus menimpa istriku, ya Allah? Kenapa kamu harus menanggung ini semua sendiri, ma? Bapak nggak bisa merasakan kesakitan kamu. Tapi kamu cerita dong sama aku, ma. Supaya aku bisa nolong mama. Dengan bahwa kamu ke rumah sakit untuk berobat, ma. Sebenarnya aku sudah sadar. Ada beberapa keanehan yang kamu sembunyi, ma. Tapi aku tetap kaget. Waktu dokter menjelaskan hasilnya, ya Allah. Kenapa kamu tutupin si penyakit ini? Kenapa kamu menjalani semua penderitaan ini sendiri, ma. Kasih ke aku. Astagfirullahaladzim. Aku ngebayangin. Apa yang kamu rasain selama ini, ya Allah. Pasti sakit lu, rakyat. Kamu pasti berjuang hebat. Supaya nggak kelihatan menderita di depan kami semua. Aku janji, ma. Aku janji. Aku akan selalu ada untuk kamu. Kita akan lewatin suka dan duka sama-sama, ma. Meskipun aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jadi mama ngajak kamu bicara karena mama mau bertanya soal Moluka. Yang jadi pesaing maharatu. Mama sudah baca di berbagai kanal berita. And I think I need to ask and discuss about these things ke kamu. Kamu jangan khawatir, Allah. Penjelasan kamu nantinya tidak akan membuat mama overthinking atau kepikiran jadi mempengaruhi kesehatan mama. So please, mama pengen kamu menceritakan ke mama semua hal yang menyangkut Moluka dan maharatu. Oke? Ya, mama berharap sih, hopefully, mama bisa membantu kamu sedikit banyak yang bermasukan soal masalah ini. Please tell me everything, ya? Ya, gitu lah, ma. Tadinya sih on progress untuk launching. Cuma ternyata calon brand ambis ador kita diambil sama Moluka. Ya, mau baca itu. Makanya sekarang maharatu belum sempat untuk launching produk karena masih belum dapat brand ambis adornya. Ya, dan masih ada beberapa strategi yang harus dipersiapkan juga kan selain brand ambis ador. Hanya itu, atau... Aku tuh bukannya gak mau ngasih tau ya. Bukannya. Cuma memang tadinya mau menyelesaikan masalah ini sendiri dengan Randy dan tim. Nanti kalau masalahnya udah selesai, baru biar diberitahukan ke semuanya. Sayang, my dear. Kamu tuh terbiasa menyimpan semua masalah kamu hadapi sendiri dan you don't sharing it with us. Ya, mama ngerti sih posisi kamu bahwa kamu ingin menyelesaikan masalah perusahaan sendiri bersama Randy. Tapi, gak ada salahnya kan kamu menceritakan hal ini, sharing it ke mama, sharing it to Andy. Ya, cuman kan aku gak mau fokusnya jadi kepecah, mama. Masalah keluarga dan masalah pekerjaan, terutama mama. Ya, bagaimanapun aku, ya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri dulu lah. I know, I know. Mama tau kencuran kamu dan mama berterima kasih kepada kamu untuk itu. Karena kamu sangat menjaga perasaan mama dan Andin. Tapi, yang mama dan Andin ingin adalah kamu share, kamu berbagi kepada kita semua apapun masalah yang sedang kamu hadapi. Apapun itu, masalah pribadi, masalah keluarga, apalagi ini masalah company. You know, we are family. Keluarga adalah tempat kita berbagi. Sharing cinta, kasih sayang, susah, senang, everything. Kita jalani bersama. Iya, maaf ya. It's okay. Kemarin kan soalnya permasalahannya nunggu. Saya enggak ceritakan Andin juga karena mama Sarah sakit dan mama Sarah belum ketemu. Iya, iya. Banyak permasalahan yang nantinya kalau misalkan saya cerita masalah ini pasti akan membebani semua orang. Makanya mendingan saya simpan dulu sendiri, saya selesaikan masalah ini sendiri. Jadi, nanti kalau sudah selesai baru saya ceritakan, itu pun juga kalau ditanya. Makanya kita ada di sini, karena mama sangat concern, mama udah baca semua berita. It's quite, lumayan bersahkan sih. Maksudnya gimana ya, kayak tiba-tiba pendatang baru datang, taking over everything. dan it's quite, apa ya, bersahkan sih. Dan balik lagi tadi ke Moluka sama Maharatu, ada masalah apa lagi? Selain tertundanya launching karena brand ambassador di hijack sama Moluka. Ya, pastinya masalah perang strategi itu, dan Lab Maharatu sempat disabotasi. Sabotasi oleh? Belum tahu, lagi dicari. Sampai sekarang, saya sama Remy juga mesti cari, siapa yang ngelakuin itu, siapa dalam dibalikin itu semua. Sabotasi orang dalam? Belum tahu, orang dalam atau enggak. Yang pastinya, kalaupun orang dalam, berarti Maharatu sudah dimasuki sama lawan. Dan pastinya, ada atasannya kan. Ya, kalau Mama boleh saran sih, kamu tetap tenang. Kamu pantau terus. Kalau kamu perlukan saranku, kalau kamu perlukan bantuan saya, Mama siap kok untuk. Enggak usah. Kamu lupa kan? Dulu Mama. Iya, aku tahu. Tapi kan, ini udah masa-masa yang Mama harusnya istirahat, Mama main sama cucu, sama menantu, sama orang-orang di sekililing. Tapi Mama enggak mau membiarkan kamu menghadapi masalah ini sendiri. Iya, aku tahu. Hei, Mama masih sehat, Mama masih kuat. You know, if I can do little things to help you and Maharatu and our company, why not? Kenapa enggak? Ya, makasih ya. Tapi syaratnya satu. Apa itu? Kalau capek istirahat. Oh, pasti. Enggak usah kamu suruh juga kalau capek. Mama pasti akan istirahat. Kalau Mama hanya membantu kamu dari belakang, you know, supporting you. Tetap kamu yang menjalankan ini semua. Dan yang terpenting adalah, kalau bisa nih, kita jangan menundal lebih lama lagi launching produk kita. Karena kata sudah merencanakan ini dari long-long time ago. Iya. You know, daripada nanti kita keduluan lagi, terus kita disusul oleh other company, especially Moluka, you know. Iya, kita bisa bagi tugas di sini, you know. Itu orang yang di luar benar. Iya, iya, iya. Tolong pikirkan. Halo, Ren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Ren, ini masalah sabotase lab Maharatu. Itu saya minta dipercepat untuk dicelidiki ya. Pokoknya cari siapa dalangnya. Dan ini barusan saya bicara sama Mama. Mama kata yang mau membantu kita untuk masalah launching. Untuk soal sabotase, masih kita terus selidiki, Pak. Dan saya senang, Pak. Dengan berita berusaha yang ingin membantu kita. Iya. Ya udah, kalau gitu persiapan semua tim. Pokoknya nanti untuk masalah launching produk, semuanya akan di handle sama Mama. Ya? Baik, Pak. Tolong sampaikan terima kasih saya dengan tim untuk berusaha ya, Pak. Karena sudah mau membantu kita. Oke, nanti akan saya sampaikan ya. Iya. Tapi, Pak. Sebetulnya, weekend kemarin saya sudah meminta staff untuk mempersiapkan acara launching tersebut, Pak. Nanti mungkin saya akan kereniasikan lagi dengan tim untuk itu, Pak. Dan saya akan infokan kalau perusaha ingin membantu kita semuanya. Iya, terima kasih banyak, Ren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. So, how? Udah, udah. Udah. Randy mau bicara sama semua tim. Dan, Pak langsung siap-siap semua. Thank you, ya. Udah mengizinkan Mama membantu kalian. Aku yang thank you. Ini Mama berarti turun gunung dari gunung apa? Turun gunung dari gunung. Puncak Jaya Wijaya. Puncak Jaya Wijaya. Air Fresh. Mama suka dalam negeri. Jaya Wijaya.